Udah lagi? Udah? Udah? Yang maknanya kurang lebih ya Allah Sambungkan saya dengan orang-orang yang bisa nyambungkan saya kepadamu Dan kumpulkan saya bersama orang-orang yang bisa ngumpulkan saya denganmu ya Allah Nah saya ketemu tadi ada dari Munsib Al-Haddar atau Al-Haddad kalau tidak salah Ketemu di luar Terus saya masuk hotel Saya ketemu putra guru saya Ya Habib Hassan Baharun Al-Marhum itu punya putra banyak salah satunya Habib Segaf yang tidak asing Khususan kalau permasalahan hat Nah ini beliau pakarnya dari dulu Dan seminar-seminar ya Banyak Muridnya dimana-mana Habib Segaf ini Kemudian ketemu Habib Mohsin Al-Hamid Yang punya onernya Anabawi TV Dan termasuk Dewan Surahnya Masjid S.A.W Ketemu banyak orang-orang soleh Nah mumpung ketemu putra guru saya Ini saya baru sekali ini duduk berdua Kalau saya katakan grogi ya Ya wajar Baru sekali ini duduk berdua Karena selama ini saya menghindari Saya kalau pergi ke dakwah Saya cuma Apa ya Duduk sebentar Pergi gitu Menghilang nyamar saya Cuma sekarang saya tidak boleh nyamar Ini usah ketemu Saya ingin ngobrol-ngobrol Mewawancari beliau Daripada yang saya diwawancari Lebih baik saya yang mewawancari Rip mau nanya satu dua hal Nyantai Nyantai Afwan Kalau boleh sebelumnya Anak mengomentari apa yang dikatakan oleh beliau Masya Allah Beliau ini adalah salah satu sosok ya Yang dibanggakan oleh datuknya Nabi S.A.W Dan beliau adalah sosok ulama Yang seharusnya untuk kita jadikan Sebagai taulada untuk kita Dan idola untuk kita semuanya Beliau seorang yang penuh dengan Kerendahan hati Dan penuh dengan tawaduan Bagaimana tadi dikatakan Suka menyamarkan diri Terus dalam tawadu itu Jadi dan beliau keilmuannya Sudah tidak dipertanyakan lagi Karena sekarang ini Masya Allah Yang namanya fitnah itu Merambah segala lini Termasuk lini doa Yang di para da'i Seperti itu Karena itu kami Termasuk yang sangat bangga dengan beliau Masya Allah Alhamdulillah Nah ini saya Tertarik dengan salah satu metode Metodenya Guru Sehabib Hasan Baharun Yang sampai sekarang dipakai Sama putera-puteranya Di tengah pondok pesantren Ada Saya belum sempat ikut soalnya Baru 6 bulan Saya sudah disuruh pulang Sama Bebasan Baharun Disuruh pulang Dengan kalimat yang seperti itu Ini beliau termasuk Salah satu pemain sepak bola Pertanyaan saya Apa dampaknya sepak bola Terhadap pengolahan hati Bagus sekali ya Karena memang beliau seorang Interaktual ya Jadi pertanyaan yang sangat Mewakili semuanya Jadi Kenapa kami gemar olahraga Karena satu Allah Ta'ala Nabi SAW Telah bersabda Dan bahasnya Allah Ta'ala itu Senang dengan seorang mu'min Yang lebih kuat Yang kuat Daripada yang lemah Wafiqul lir khair Walaupun dalam Keduanya itu ada kebaikan Tapi tetap Allah Ta'ala itu Lebih senang kepada yang lebih kuat Daripada yang lebih lemah Kemudian olahraga itu Bikin kuat Karena disebutkan Dalam sebuah kaida Tibi ya Bahwasannya Yang namanya Obat itu Semuanya itu spekulasi Sifatnya Bisa jadi benar Bisa jadi salah Tapi kalau olahraga itu Pasti benarnya Asalkan sesuai dengan Umurnya Kuat Kuat Kuatitasnya Dan juga kuantitasnya Tentunya seperti itu Kemudian Itu yang pertama Yang kedua Yang namanya Olahraga bola Itu Itu interaksinya itu Dalam segala hal Bukan cuma Psikis Tapi juga fisik Nah sehingga Bayangkan Kita sebagai Seorang Ustadz Tapi jatuh juga Yang menjatuhkan mungkin Adalah soal Seperti yang kita Pernah bertanding Sama artis ya Komeng Nah komeng Kita komeng Sebagai keeper Waktu itu Kemudian kita itu Bawa bola Sudah hampir bikin gol Akhirnya Di tackle Sama dia Jatuh kita Tapi abis itu Kita rangkul Jadi artinya Gak ada kita merasa Bapak Jadi lapangan itu Adalah Fungsinya Seperti yang dikatakan Imam Syafi Kun katurok Jadilah kamu itu Seperti tanah Dan kita berada di tanah Sehingga Sepak bola Atau olahraga Sepak bola Itu paling Olahraga yang paling Mendekatkan kita Kepada Koida tersebut Atau kepada Kriteria itu Sehingga kita itu Dia pernah merasa Lebih baik Karena di bola Gak ada yang lebih baik Mau kapten Mau pemain Lini depan Maupun lini Sayap Dan lain sebagainya Sama aja Oleh karena itu Itu yang pertama Jadi mengajarkan Kita tahu Karena saya punya Aba itu Berpesan Dan pesannya itu Sulit sekali Untuk kita terapkan Apa itu Segaf Dari sekarang Sampai kapanpun Jangan berpindah Dari titik nol Anda pikir Dulu Itu mudah Tapi ternyata Sesuatu yang sulit sekali Energia Allah Yang memberikan kesempatan Allah yang memberikan Cinta orang lain Dari kita juga Allah semuanya Allah lalu dari kita Itu artinya titik nol Itu sulit sekali Tapi dengan cara Olahraga itu Bola itu Maka itu semuanya Lebih mudah Untuk kita Terusuri Kemudian yang ketiga Pendekatan Dengan sepak bola Atau olahraga Itu adalah pendekatan Yang paling Mudah Untuk kita Terapkan Antara ulama Dengan para ulama Antara ulama Dengan para umar Antara ulama Dengan para awam Itu sangat bagus sekali Karena Semuanya sama Semuanya merata Semuanya juga satu Profil Asalkan ya Tetap kita itu Menutup Aurat ya Ada tanda kutiplah Jangan sampai kita Buka aurat Menutup aurat Dan itu sama sekali Tidak di Haramkan dalam agama Dan tidak ada larangan Dalam agama Jadi itulah kaitannya Jadi kaitannya besar sekali Sama hati Karena dengan sepak bola Itulah Ketika kami itu Dicium tangan kami Oleh mereka Yang mencium kami Atau yang berhusus nuntun kepada kami Kan merasa Eh siapa kamu Kamu itu adalah seorang Pemain sepak bola Jadi kita tetap membumi Masya Allah Jadi Ini ambil segap Baharun adalah Da'i Dan pemain sepak bola Ternyata ada Tasawuf yang sangat dalam Buat da'i ketika Pemain sepak bola Untuk selalu Di titik nol Merasa Sama dengan yang lain Jadi boleh Di tackle juga Bisa jatuh juga Dan tidak musuhin yang jatuhkan Dan kemudian berpelukan Karena Memang lapangannya Memang tempat untuk bermain Semuanya adalah Partner dalam kehidupan Sangat menarik Jazakumullah Ini Sengaja saya tidak mau panjang-panjang Biar yang kangen Suatu saat nanti Insya Allah Kalau beliau sudah Senggang Karena ini jadwalnya padat Hari Jumat Akan duduk bersama saya Di Masjid Sarawal Insya Allah Dan doakan kami bisa Bersama-sama Membangun Jaringan dakwah Biar lebih sinergis Lebih bagus Manfaat Bagi semuanya Karena Kata Habib Al-Habshi Tidak ada Jaring yang lebih bagus Untuk menjala Ilmu laduni Lebih dari dakwah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang paling disukai Nabi SAW Adalah Dakwah itu Menyebarkan kebaikan Ilmu kepada Siapapun Mudah-mudahan Yang menyaksikan Tayangan ini Oleh Allah ta'ala Disampaikan ke tempat Yang mulia ini Madinah Bersama orang-orang Yang dicintainya Tanpa susah payah Amin Sekian laporan dari saya Dari salah satu Hotel Di depan Ring Kesekian Tapi Saya ketemu dengan Orang-orang yang mulia Di sini Singkat Kemarin itu Pesawat yang saya Naiki Pesawatnya rusak Jadi tidak terbang Dari Jakarta Ke Ke Medinah Ditunda Satu hari Perjalanan saya Tapi Subhanallah Saya bilang Ini pasti bagus Ada sesuatu yang Luar biasa Yang Yang Allah siapkan Tidak ada Di hati Alhamdulillah Tidak ada marah Tidak ada Bahagia Dari Sahabat ditunda Satu hari Taruh di hotel Tapi kok seneng Senengnya luar biasa Subhanallah Betul memang Ini salah satu Dari sekian banyak hikmah Karena saya masih Menunggu hikmah yang lain Lebih banyak lagi Biar tidak berhenti-berhenti Hikmahnya Saya ketemu beliau ini Terus saya sudah duduk Rapat nih Kami sudah rapat Merencanakan sesuatu Apa itu Insya Allah Tunggu tanggal mainnya Biar tetap jadi Rahasia Kami punya rahasia Jazakumullah khairan Walhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Saya sudah duduk! Saya sudah berhenti-berhenti! Insya Allah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!